Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sufi KUD Simpati menggelar rapat anggota tahunan di aula KUD Simpati Tonjong, Ciamis Pada hari Ahad 27 Juni 2021 Rapat tahun ini diselenggarakan secara sederhana dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Kita akan mencoba melakukan, mengawasi berbagai kegiatan itu lebih efektif dan mungkin mudah-mudahan efisien Nah sehingga kegiatan kooperasi ini bisa kita awasi dan dijadikan acuan untuk evaluasi Evaluasi nanti untuk pengembangan kooperasi ini ya mudah-mudahan dalam satu tahun ini kita bisa melakukan pengawasan Dan kooperasi ini bisa berkembang lebih sehat lagi dari segi organisasi ataupun dari keuangannya Dan untuk itu terutama kami nanti akan lebih fokus ke pengawasan Ya organisasi tetap fokus tapi lebih fokus lagi nanti kegiatan bisnis yang dilakukan Kami itu sekarang akan merubah sistem dari kooperasi KUD ini Kami Baudi Simpati khususnya dari hanya dari anggota untuk anggota Tetapi kami akan ekspansi keluar dengan cara memproduksi sabun cair Baik sabun cuci maupun sabun cuci piring gitu Dan selanjutnya kami pun akan berusaha untuk ekspansi keluar itu mengenai kebutuhan bahan pokok Seperti itu juga tidak meninggalkan masalah pertanian Dan rencana kami di pertanian ini akan mencoba untuk menanam jeruk Itu program rencana kerja yang sudah disepakati oleh rapat anggota pada hari ini Seperti itu Lokasi kira-kira di mana Pak? Lokasi untuk penanaman jeruk Memang kantornya di KUD Simpati di Bareng Beng Jadi kami akan di anggota-anggota kebanyakan di Kecamatan Bareng Beng Ciami Lahan yang disiapkan Pak kira-kira berapa hektare? Lahan yang disiapkan ya untuk sementara ini akan percobaan kurang lebih 1 hektare lah Kita coba gitu percobaan aja nanti bagaimana baiknya Sebab ada ahlinya dari CIWIDEI rencana kami itu mendapatkan ahli Kalau memang untuk sabun mereknya juga merek sabun simpati Dan ini kami tinggal siap membangun produknya Membuat produknya dan pasarnya memang sudah ada Tinggal izin-izinnya sudah keluar untuk provinsi gitu Lokasi yang dipilih Pak untuk penanaman jeruk? Penanaman jeruk ya di desa Bareng Beng Di Kecamatan Bareng Beng aja untuk anggota-anggota yang ada Kalau memang siap gitu Pak pemasarannya Pak selain konfensial online? Online ya kami itu sudah ngobrol dengan Sekretaris KUD Pak Wawan Dan kebetulan ada yang ahli di IT Ya kami akan online juga offline Untuk sabun dan garam Pemasaran sabun dan garam Harapan kedepannya kooperasi kami bisa lebih berkembang Bisa berubah Bukan hanya melayani anggota Tapi harus melayani masyarakat para umumnya Sehingga anggota bisa sejahtera dan bisa berubah Dan kami ya harus mencari permodalan dari anggota Dan udah sepakat permodalan mudah-mudahan bisa dari anggota gitu Alhamdulillah, 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 Amin Kami dari atas nama pengurus Jawa Kooperasi Indonesia Dari Kabupaten Siamis Bahwa selama ini di Kabupaten Siamis Sendiri dari sekian ratus anggota gerakan kooperasi Yaitu kooperasi-kooperasi di Kabupaten Siamis Dari 27 kesempatan Hanya beberapa kiliter saja Tahun ini melaksanakan 8 anggota tahunan Yang diharapkan oleh kami dari Jawa Kooperasi Khususnya kami ketua bidang evokasi, sosialisasi, dan kerjasama Mengharapkan kepada kooperasi ini 5 poin saja Pertama ya Sehat organisasi, pengurusnya, pengurus solid Kemudian sehat anggotanya Sehat usahanya Sehat modalnya, sehat hasilnya Sehingga kooperasi ini akan bangkit Sesuai dengan harapan Tahun 2010-2015 Siamisnya Kabupaten Kooperasi Sehingga Mari kita bersama-sama Gerakan kooperasi ini Bersinerja dengan Binas Kooperasi Dan Kabupaten Siamis Juga dikopindah Apalagi sekarang Momen ini penting Karena Kooperasi ini adalah Kumpulan Merupakan kumpulan Sesuai dengan Undang-Undang 2592 Bahwa Ibu Harta menciptakan kooperasi Ada artinya Yaitu Kooperasi itu Kumpulan Orang-orang Pelaku ekonomi Kerajaan seluruh Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih